Intro Sebanyak 4 anggota TNI mengalami luka tembak ketika diadang kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat melintas di Jembatan Kayu 2, Kampung Yapimakot, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Keempat orang itu dijadwalkan dievakuasi ke Jayapura untuk mendapat perawatan Mereka terdiri dari Serka Dian Hardiana dan Prakakuku Ismail dari Yonif 310, KK Serda Sukris Dianto Yonif dan Peratur Romi dari Yonif 403, WP Sebelumnya, 12 personil dari Yonif 403, WP dan Satgas Mobile Yonif 310, KK yang bertugas di pos Rambakon, pergi ke Oksibil untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari Sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Timur rombongan kembali ke Serambakon menggunakan kendaraan Saat berada di ujung jembatan, kendaraan yang ditumpangi mogok Sebagian personel turun untuk memperbaikinya Tiba-tiba terdengar tembakan Baku tembak pun terjadi dan menyebabkan empat personel terluka di bagian kaki Maki merupakan salah satu kampung yang menjadi basis KKB sehingga anggota Satgas Nemangkawi berupaya untuk mendekati dan masuk Di kampung tersebut dilaporkan ada beberapa pimpinan KKB seperti Lingkar, Celtius Waker dan Penny Murib Kontakt tembak dilaporkan berlangsung hingga siang Kata Irjen Pol Fahiri Seraya menambahkan Saat ini Satgas Penegakan Hukum Nemangkawi juga masih melaksanakan pembersihan di kampung Mayu Beri Sementara itu, dua jenazah personel Yonif Linut 432 Kosrat Praka Alif dan Prada Yudi Ardianto yang gugur saat berjaga di Bandara Nol Goliath Dekai, Yahukimo, dievakuasi ke Sentani Setibanya di Bandara Sentani jenazah langsung diterbangkan ke kampung halamannya untuk dimakamkan Dalam kejadian tersebut dua pucuk senjata milik personel TNI yang meninggal dunia tersebut juga hilang Dan Rem mengatakan pihaknya sudah minta bantuan Pemda dan gereja serta toko masyarakat di Yahukimo agar dua pucuk senjata api beserta amunisi yang diambil OTK dikembalikan Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom mengklaim penyerangan di Bandara itu dilakukan oleh TPNPB OPM KODAP 16 Yahukimo Pihaknya pun mengaku merampas tiga pucuk senjata Masing-masing dua pucuk senjata SS1 dari dua prajurit TNI yang gugur dan satu pucuk pistol dari petugas keamanan bandara Terima kasih telah menonton Terima kasih.